aku tuh selalu liat konten tua kreasi sebenernya sama kalo gak tua kreasi awalnya Zawin Zawin kan gunung-gunung-gunung aku gak tertarik nih gunung kau kurang suka ke gunung? kurang suka bang gak suka, gue udah megang suka setelah sender ini datang lho saat itu lagi hype dia di pekan baru tuh banyak fans yang datang nah aku gak terlalu tau tentang musik bang tentang band-band aku gak terlalu tau apalagi indie oh kok gak terlalu antusias lah ya dengan hal itu ayo nonton Star Citizen Rabbit jauh katanya apa tuh? bintang sama kelinci soalnya kemarin kita lagi makan kan berasa lagi di omelin oh iya makan kok banyak kali kirain gitu sebenernya itu lagi betel lagi betel reba dengan bahagia penuh tawa semoga semoga gelamu mendapatkan tulahnya gini bang gini 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 tapi ketika tidur kita teringat AdSense betul mari kita bangun dan kita cari penumpang yang baru yoo ee yey 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 pelebihana mah kawan apa kabar bang Pres baik Sadik Sadik bagaimana? alhamdulillah baik wibi bagaimana re gimana mantap sekali yey hari ini siapa orangnya Sadik kita kembali lagi ke Komika Komika yoo ee kan sebelumnya Komika itu sebelumnya sebelumnya Komika juga tuh tapi Komika nya kan dari Kalangan hutan kalau kali ini sekarang Komika dari kalangan batak Oh dari Komika dari Kalangan Bata Iya Oh Komika Medan nih ah Iya dia stand up di Pekanbaru Oh stand up di Pekanbaru Tapi dia orang Bata Wah aku tau nih sama orang ini Tau lah Iya orangnya botak-botak gitu kan Iya katanya dia mau nikah sebentar lagi Bang Pras Hah? Mau nikah Dia suka dicariin kan Mana lu? Mana lu? Bener mana lu ya Bang? Hahaha Iya kan gitu Ini dia Masuk cepat lah kau nih Lama kali kau batak gimana kau nih Gila aku Cepat apa tuan? Angkot Bang Angkot? Apa nampak sama kau nih? Eh siiii Akhirnya nge-oplet Hahaha Kamu lah nak naik autoplet apa Bang? Emang iya? Nggak lama Nggak tau lah aku apa dah Nggak tau Aduh Aduh Pantai keboner kataku Aku mau menikah Iya Aku orang Kristen menikah tuh Hahaha Nggak tau Iya Ini aku searchingnya Lagu pernikahan Kristen Hahaha Nggak tau orang mana ini Jint Bro Pantai semua nggak tau kan belum nikah Iya Kan mau nikah Cuman biasanya kalo nikah batak tuh yang marduaholong gitu Oh Marduaholong 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 Cuman sedik Marduaholong Marduaholong judulnya yang batak Marduaholong tuh artinya apa? Eh bukan Marduaholong Hodo Sasude Hodo Sasude Hodo Sasude tuh artinya Kaulah segalanya Oh Itu dari bahasa Jepang Sasude itu Nggak dong Sasuke Nggak yang bahasa Jepang Hodo Sasude Hahaha Teman-teman kita kedatangan Bodar Marduaholong Akhirnya mencoba Akhirnya main kesini naik angkot kok ya Kok sering naik angkot dulu? Dulu sering Bang Dulu pilihannya waktu sekolah cuma naik angkot atau jalan kaki Pas di Dumai? Pas di Dumai Kok nggak ada Gojek ya? Nggak ada Belum ada lah Ada Kalaupun ada Gojek uang nggak ada Hahaha Udah pasti naik angkot Bang Dan sekarang Kau udah di Jakarta Udah di Jakarta Bang Udah berapa tahun total kesini? Jalan tahun ketiga Tahun ketiga? Tahun ketiga Nggak terasa nih Bagaimana Apa namanya tuh Apa namanya? Grafik Grafik kehidupan kau disini Meningkatkah atau flatkah? Sampai tahun kedua meningkat ya Bang Wiss Tahun ketiga? Mulai begini deh Bang Itu suci-suci close make menghilangkan segalanya Hahaha Tapi kan kau lagi bagus-bagusnya aku lihat Apalagi stand up Iya Tapi pada akhirnya sadar Bang Stand up itu nggak cukup hanya stand up Wah Iya sadar kan itu? Iya kan Bang Nggak cukup dengan nunggu job stand up Betul Apa yang kau kerjakan selain stand up sekarang Bang? Mulai konten-konten lagi Mulai konten-konten lagi Mulai konten-konten YouTube Membangun YouTube Oh YouTube kok ada? Ada Bang Lagi dicoba bikin konten baru Aku tuh selalu lihat konten Tua kreasi sebenernya Sama Kalau nggak Tua kreasi Awalnya Zawin Iya Zawin kan gunung-gunung Gunung Aku nggak tertarik nih gunung Kau kurang suka ke gunung? Kurang suka Bang Oh Nggak suka Gua udah megang suka Mata 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 Megang suka Megang gunungnya Iya Iya Jadi nggak bisa nih Bang Zawin jadi referensi gitu Iya Muncul titik kumpul saat itu Sejujurnya aku pernah sempat kepikiran model begituan Tapi nggak persetik kumpul Oh Terus aku anjing disaung-saung juga Iya Udah duluan Bang Pras gitu Iya keduluan sama aku Alhamdulillah Nggak Nggak makan naik juga kayaknya Ini aku pernah denger katanya Bang Boner pengen bikin podcast tambal ban Betul Iya Amagindo Podcast tambal ban Jadi kan mainin stigma orang Batak di Jakarta ini Bang Kalau nggak dengkel tambal ban Tadinya main kan sama Aristek berdua nih Iya Menjadinya pengen main di tambal ban nih Kita main Jadi ada yang bawa apa Datang Tamunya datang bawa motor Mau nambel gitu Disitu mulai cerita gitu-gitu Bagus ide nya ya Ini aja Kalau aku sih pilot aja di Tuak Rasi Dulu Pilot aja di Tuak Rasi Dulu Pilot aja di Tuak Rasi Dulu Eee Woleh Tapi jangan lewat comika Langsung langsung aja Langsung lah Lama ngurusnya nanti Iya Sama siapa biasanya kau tuh Biasanya sama Aristek Bang Oh Aristek Oh Kok bikin Jadi gini kita Kita membayangkan sebuah skena pola Formula Podcast nih ya Oke Kau mau vibe nya Apa namanya Tambal ban Tambal ban Berarti Antara tambal ban atau bengkel Oh vibe nya di pinggir jalan ya Iya Tadinya gitu Tadinya gitu Hmm Option nya kalo ga tambal ban atau bengkel Kalo bengkel kan bisa di set Ga harus di pinggir jalan Iya Atau bengkel kecil gitu Di gang-gang juga banyak bengkel kan Betul Udah langsung kepikiran di gang-gang Gang mananya maksud lah aku Aman lah depo Pijatin sejam Bye Ini mau podcast apa meeting Itu sebuah podcast Itu sedih Podcast-podcast-podcast dapet ide ya Pokoknya kucup lah itu dulu ya Dicup Oh idenya bukan orangnya Sama orang-orangnya lah Itu orang yang bikin Itu banget Oke oke Kita siapkan tempatnya Itu enaknya setiap padang nih Punya abang-abangan Nah Emang depo kan baru ga? Nah abang-abangan Ini abang-abangnya Abang-abang nih Gak ada yang ngangkat lagi Itu bang Di Jakarta kok Tapi luar biasa dengan perjuangan bonar disini Sampai 3 tahun Udah mau bikin special show Iya bang betul Apa namanya? Epic comeback Epic comeback special show kedua di Jakarta Special show kedua di Jakarta? Oh sampe disebutkan ini kedua ada ya Bang Panji pesannya gitu Oh gitu ya? Sebut-sebutin Yang pertama apa namanya? Personal assistant branding Oh yang banyak bahas Panji Betul itu kerasan tentang mas Panji dulu Iya betul Nah sekarang Epic comeback apa? Epic comeback ini Epic di kehidupan sebenarnya bang Karena aku ngerasa di 2-3 tahun belakangan lah ya Ini momen epic comebacknya setelah sebelumnya Gak punya apa-apa di Pekan Baru Aku ngerasa gak ada rezekiku bang di Pekan Baru tuh Gak ada rezekiku disana tuh Gak ada rezekiku disana tuh Kayak aku pernah mau beli rokok kurang 100 perak bang Kurang 100 perak untuk rokok sebatang Masa gak berani kau bilang ke orangnya Bu kuranglah 100 dulu ya nanti aku bayar Berbohong lah bang jangan jujur Berbohong? Apa kau bilang? Jadi kan mau ngerece? Iya Bu surya sebatang gitu dikasih Aku feeling ini pasti gak ngitung nih Taruh Ya bu makasih ya bu langsung cabut Udah besoknya jangan belanja situ lagi Oh teknik itu ya Karena aku saat itu Minjem tuh kebatasin diriku bang Minjem duit Kupatasin Karena takut ketagihan Takut gak bisa bayarnya dan ketagihan Atau takut nambah ke orang lagi nambah ke orang lagi Betul Kalo minjem tuh kubatasin Kenapa kita arahnya ke situ mulus? Enggak pokoknya liat muka boner kayak terliat siapa gitu Tapi itu memang kubatasin Karena aku tau kondisinya aku saat itu kerjaan gak jelas Cuma security Kok security? Security cafe bang Oh pernah jadi security? Security cafe? Cafe? Bukan bartender nih ya Enggak Apa sih namanya kalo itu tuh ya bartender? Barista Barista Pakai selagam Enggak lah bang Security? Model bata aja Security cafe Oh ini Kau preman cafe berarti Kau bukan security Kalo security ada tulisan security ya? Iya makanya cuman gelar-gelar aja bang Oh tapi Applynya security gitu? Enggak apply Udah kau jaga cafe ini ya gitu Kau bilang gitu? Iya Kau datang ini aku yang jaga cafe ini ya? Iya Jadinya Pitchingnya gitu aja Pitchingnya gitu aja Ada kerjaan gak bang? Gak bisa bikin apa? Kau copy bisa gak? Gak bisa bang Apa yang kau bisa? Jaga bisa lah Ya udah jaga ya gitu Nah job desknya apa aja tuh? Iya job desknya ngapain tuh? Apa ya sebenernya? Hanya menjaga nutup pintu Buka pintu Hanya itu aja kayak ngejaga Ngejaga pun gak pernah Ada kerusuhan disitu? Gak pernah ada bang Berapa kau dapet disitu? Awalnya itu sejuta Sebulan pertama Sebulan sejuta Iya Makan ditanggung orang tuh enggak? Enggak Tapi kan copy aman Oh copy aman Terus Mungkin mereka sadar lah bulan kedua mulai dipotong Hah? Dipotong gajinya Malah turun? Turun Berapa? 700 Kok saya sadar? Kok bagus gak kerja kau bulan pertama? Menurut kau? Nah itu bang security Ini standar bagusnya aku gak tau soal itu Kan bagus itu kalo ada maling bisa dicegah Itu bagus Oh itu bagus Ini maling gak datang datang Iya gak datang datang Gak datang datang Iya gak ada patokannya karena kau gak pake seragam Iya itulah Gak tau Gak resmi kan Tapi kan setidaknya dapet lah aku bisa makan kan dari situ Bisa Iya Sampai 3 bulan doang sih disitu 3 bulan Oh 3 bulan Gua tau 3 bulan Di bulan ketiga turun lagi gak sih? Turun lagi jadi 500 Kalo setahun kau udah meninggal waktu ya Betul Nah itu anjing kali kurasa Gak potaku bang Entah dari mana aku nonton Oh waktu itu bang jegel Storynya bang jegel aku nonton Tentang perita Perita apa gitu yang masalah keuangan itu tau gak? Perita? Perita Goheis Apa sih namanya? Perita Pokoknya adalah cewek Poin? Poin untuk perita? Bukan Perita namanya Perita kakak itu Masalah ngatur keuangan Iya 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 Jadi bang aku nonton tuh cewek itu Tentang ngatur bikin dana darurat Gitu Dana darurat tuh sekian persen dari pengeluaran dikumpulin gitu-gitu Iya iya Kalo gaji 500 mah udah darurat dari awal Apalagi mau dikumpulin Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa bertahan Eee Nah Sekreti Apanya? Itu udah stand up? Udah bang? Udah Nah disitulah aku mikir, memang gak ada masa depan nih stand up Kerjaan gak ada, job daerah kan kayak mana lah kan bang? Tapi kalo emang bagian riau itu, kau yang megang disaat itu kan? Saat itu? Setiap open make kau rata-rata lucu terus kan? Iya kalo itu iya bang Kau gak ada terpikir Nah jauh mainku nih untuk stand up? Enggak Enggak ada feeling gua begitu? Enggak ada Karena memang bodoh aja kan bab Otak kita tuh cuma untuk bertahan hidup gitu Enggak mikirin suksesnya gitu Cuma bertahan hari ini aman Besok nantilah gitu Oke Gitu lah dia, jadi itu yang bikin Aku ngerasa Saat itu ya aku ngerasa gak dibantu Tuhan aku nih gitu Kok sempat ada merasa gitu? Sempat gak percayaku bang Atau gitu ada aku di samping kau waktu itu tuh Hah? Ya aku bilang se-islam aja lah Udah gak percaya aku sama Tuhan kok Apalagi Ini Ini bukan Bukan kali pertama bang aku diajak Oh iya Ini beneran? Kok udah serius? Serius? Ada pernah terpikir sama kau kayaknya masuk aku nih? Oh goyang sempat Oh sempat ada goyang? Karena dia bilang kalo masuk Mualaf Di masjid apa gitu Disitu tuh ada uang santunan 20 juta Oh karena kepikiran duitnya Iya Ada perasaan keagama ya Betul Oh jadi bukan Tuhan dulu Tapi duitnya dulu Hidup dulu gak? Hidup dulu ya Hidup Saat itu ya Masuk akal 20 juta Cuman aku mikir kalo karena Duit Pindahnya nanti Pas udah di islam Ada lagi dari Hindu 40 Pindah lagi Aku bersaksi Tidak ada duit selain islam Sehadapnya gitu Astagfirullah Gitu Tapi memang sampe Aku ngerasanya Tuhan tuh gak adil gitu bang Kayak Aku gak narkoba Gak judi Gak macem-macem lah Tapi kok gak ditolong Sementara temanku yang narkoba judi Sukses aja hidupnya Punya anak punya rumah gitu Sampe mikir kalo Tuhan gak tidur Kalo cuman gak tidur Ngapain gitu Kalo cuman begadang aku belum bisa gitu Iya betul Tapi Batak tuh banyak yang islam kan Mandailik bang Mandailik Tapi dia punya marga juga Ada Ada marga Nasution biasanya Basution deh Nasution Aku Oh iya Ada temen dekatku dulu Cewek Nasution dia SMA temanku Iya islam dia Yo Islam dia Tapi ya ngomongnya kayak orang-orang Batak Iya betul Masih Paritnya pigi Kata neneknya Neneknya Apa neneknya Paritnya pigi Paritnya pigi Parit itu Farid Farid Parit Orang maksudnya Nama orang Si Farid Si Farid jadi P gitu Jadi P Kalau kita awal kan gitu emang Ya maaf Parit Eh Parit Parit Ngambet Terus lah Apun ampun ampun Terus lah pertanyaan tadi Berarti titik balik Dari Pekanbaru ke Jakarta tuh Di confess bukan? Di confess Titik awalnya Disitulah bang aku ngerasa Ternyata aku masih ditolong Tuhan Gitu Karena tuh pertama kali Dapat duit sebanyak itu Dari stand up Berapa aku dapet waktu itu? Waktu itu hadiahnya 20 juta bang Oh Berarti termasuk duit Paling besar Paling besar Paling besar dari situ Sampai gak beberapa duit itu ke orang tua kau? Ah itu dia bang Gak ada waktu itu Jalangnya anak ini bang Gak kepikiran Gak ada kepikiran Gak Malah dilarikan kawan Hah? Ada kawan Anak stand up juga? Anak stand up juga Serius? Aku baru tau ini nar Ada Tapi bukan apa-apa bang ya? Nggak Gak gimana ceritanya tuh? Jadi Duit di confess belum cair Kan butuh 30 hari kerja baru turun kan? Iya Ya Terus Ya udah lah untuk bertahan hidup Sampai nunggu duit ini cair Kita kerja-kerja lah project-project Waktu itu ada dengan salah satu brand rokok Kita disuruh jual rokok Langsung ke orang-orang Nah Oh iya Terus Cara kita Biar rokok ini cepat habis Dan uangnya cepat turun adalah Jual ke warung aja Oke Oke Tapi nombok dulu Iya Di awal Oke Nggak lama turun lah duit di confess Sementara project rokok ini belum selesai nih Ya Udah pake duit di confess dulu ini lah Menutupin tombolan di awal Wee Berapa? 4 juta 4 juta nombok di awal Set Terus Harusnya seminggu setelah Uang terkumpul ke rokok ini Turun nih bayaran kami Iya Kok nggak ada gitu Sebulan dua bulan Nah si kawan udah ke Jakarta Dia saat itu jadi Leader project itu Dia udah ke Jakarta Ini kok belum turun wak Cukup bisiin namanya siapa? Adrian Iya Iya Adrian menurut gue Iya Makanya dia lari ke Padang Tapi udah selesai ya Udah selesai ya Aku udah maki-maki dia Tapi di Padang dia juga udah selesai Nah Ini udah di Palembang Udah di Palembang Udah di Palembang Udah di Palembang nih Udah Jangan macem-macem lagi lo anjing Terakhir event rokok sih ya bang Itu dia ikut lombakan di Padang kan bang Pantesan dia cuma ada 3 Iya Makanya Ya nggak malu kalo ngasih sama anak baru Bilang Kalah pula lagi nggak juara satu Nah tapi Epic Comeback ini kapan? Diberlangsungkan? 4 November bang 4 November 4 November Di Nyageng Serang Building Itu tempat yang sama Sama shownya Bang Rin Yang Baralek Gadang Oh Oke Harga tiket dari berapa sampai berapa? Sekarang ini lagi buka periode Ticket Legend namanya Kategori Ticket Legend itu harganya Rp149.000 Lalu lanjutnya terus dulu Ha kok langsung? Belum Masih mau bahas ini pernikahan belum? Iya emang ini bu, ini mau naik nih Iya Lanjut kita Siapa yang bilang muda? Barus 16 menit Lintas Sumatra Lintas Sumatra Lintas Sumatra Lintas Sumatra Lintas Sumatra Lintas Sumatra Gimana kabar kalian Nyong? Ya Gimana kabar Nyong? Gitu Kabar-babnya Nyong Kalau bata-bata Bata sama Minang Bata Horas saja lah Horas Gimana kabar Nyong? Campur-campur Duh bahasyo bro Bahasyo emang lagi basho sih kalo di Jawa kan jawabnya gini kan api 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 memek ada fakta gak mas Aden? wadah dong langsung sikat sekarang ingin mo emang harus ada gerakan-gerakan benar, jadi disini adalah gerakan fakta pertama dari Bonar Mana Uli Bonar Mana Uli pernah dapat medali emas paduan suara di Singapura itu fakta itu? paduan suara dimana? di Singapura Singapura International Choir Festival itu namanya jadi jaman kuliah dulu aku ikut komunitas lah juga komunitas paduan suara bukan dari gereja, kita independen aja terus kok jago menyanyi berarti? kalau rame kan paduan suara bang kok suara berapa biasanya? suara 4 pemain juga ternyata terus terus kita ikutlah ke ini jarang ku ceritain jadi kita kan karena independen gak ada support satu orang atau satu lembaga gitu nyari dana nyari dana sendiri kirim proposal saat itu karena aku udah mulai tertarik dengan stand up dan aku tau kok Ernest itu Kristen jadi aku kepikiran ngirim proposal ke ko Ernest kok kirim waktu itu? lewat email dibawa sama ko Ernest terus dia bilang yaudah mana proposalnya aku kirim ditransfer ko Ernest untuk ke Singapurnya 1 juta respect ko Ernest 1 juta sampe kalian ke Singapur? sampe aku kirim lewat apa itu? 1 juta? lewat pesawat maksudnya bukan aku sendiri aja pak rame rame bercanda bercanda mau jawab tapi ragu terus udah itu AC saat itu belum stand up tapi ko Ernest bantu gitu makanya ku segitunya lu perbiasa stand up ini sangat-sangat nolong ternyata supportive orang-orangnya gitu sangat merangkul terus udah sampe sana kayaknya banyak negara sih ada China ada Korea gitu gitu berapa kira-kira awangan antara negara ya? berapa? iya bang selalu totalnya ada 32 kodonsuara oh juara 3? juara 3 medal emas juara 1 bro Pajuara satu bro! Di kategori itu? Iya. Oh, nyanyi-nyanyi lagu apa waktu itu? Kita menangnya kategori lagu daerah, folklor. Lagunya yang koram biayamko. Coba saat ini, baik pertama. Eh, yang koram biayamko! Oh iya. Arunawa, bumbi runa warna 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 bumbi. Hahaha. Cukup malus ya gue. Fakta ya? Fakta itu fakta. Wih, itu fakta. Tapi keren koernas, gara-gara koernas support bisa sampe juara satu. Sampe. Dan saya udah kirim proposal baliknya. LPJ-nya udah kasih koernas. Wih, berapa dapet juara waktu itu? Oh, uang ga ada sih bang. Oh, ga dikasih uang. Gak ada uang. Cuman prestisinya saat itu memang si SCCF ini luar biasa lah gitu. Coba tengah angkat nama gitu. Iya, iya, iya. Lanjut. Fakta berikutnya. Fakta berikutnya. Bonar, mana lu pernah tidur saat konser Star & Rabbit di depan Bob Kalisnya? Peras-peras lagi. Wek, wek, wek. Kayak stand up, ada di depan kita. Tidur, tidur. Gini videoin orang-orang. 2019. 2019. 2018 bang? Di mana itu? Di Pekan Baru. Kok? Star & Rabbit datang. Loh, saat itu lagi hype dia di Pekan Baru tuh. Iya. Rame lah yang datang. Rame. Nah, aku ga terlalu tau tentang musik bang. Tentang band-band aku ga terlalu tau. Apalagi indie. Oh, kau ga terlalu antusias lah ya dengan lagu itu. Ayo, nonton Star & Rabbit diokatanya. Apa tuh? Bintang sama Kelinci. Tonton! Nah, band ini enak lagunya. Ya, gitu. Yaudah aku datang. Cuman karena aku memang baru pertama nonton dia. Jadi aku ga tau lagunya ga bisa singelong. Posisi udah bergadang 2 hari. Ga tidur. Duduk paling depan. Ditaruh sama kawanku. Berdiri? Duduk bang. Oh, duduk ceritanya itu? Untungnya duduk. Oh, nontonnya duduk. Oh, santai akustikan lah ya. Jadi, ada speaker disini nih. Aku duduk di sebelah speaker ini nih. Pas dapet sebelah speaker, tapi udah ngantul tuh ga tertahan lagi bang. Tetidur aku di speaker gini. Ay'ay'ay'ay'ay'ay'ay' gitu. Bahwa dua maka tuh. Gak penuh ya. Buk-bukoh ayah'ay'ay'ay'. Makin enak lah tidur kan. Makin enak lah. Iya, iya, iya. Makin di... Berasa ditiduri. Nah gitu tuh. Semua nge-videoin tuh. Teman-teman ku nge-videoin. Aku tuh.. Ketawa semua orang. Itu... Anak-anak start and reality tau ga? Tau lah bang. Depen dia bang. dia udah gini-gini dia merespon gak setelahnya? enggak, dia tetap profesional cuma aku pas bangun ketawa semua orang kataku lucu aku tidur ya kok dia ketawain kalau stand up gak bisa ada orang gini terdepan terus di roasting itu tapi emang gak ketahan lagi saat itu jadi mohon maaf untuk stress and rabbit ya kak bukan tidak menghargai sekarang aku udah download lagunya ada di hand format apa? apa judul salah satunya? iya iya apa kan judulnya? iya iya pencuri ketakutan pencuri ketakutan ini kayaknya kecil ya? iya partah berikutnya bonar ini mau menikah pres besok bulan depan dan dia mengundang orang yang tidak dikenal dia dan keluarganya ada dia ada, itu maksud pak gimana? kau kapan misalnya mau menikah? nikah itu tanggal 23 September 23 September? bulan besok? bulan besok ini pak di? di Medan oh di Medan nah itu tuh sebenarnya karena adat karena adat dan kebiasaan orang Batak budaya mengharuskan kita mengundang orang yang bahkan kita gak kenal hanya karena marga-marga gitu-gitulah oh itu tuh udah adatnya begitu ya? iya nah siapa yang kau undang dan kau tidak kenal itu? namanya? ada Lukman, entah siapa Lukman ini? namanya gue bener makanya bang aku bingung ini siapa? Lukman Harahak Lukman Harahak ini siapa? aku pikir jadi kok undang sendiri? harus diundang bang harus diundang kalau gak kenal cara ngundangnya gimana? iya cara disebar flyer disebar disebar ada undangan cetaknya kan jadi di Batak itu ada kayak dongansa hutan namanya itu teman sekampung ada perkumpulannya jadi kita serahkan aja kesana nanti akan kalau kita gak kenal kali ya akan mereka bantu disebarkan gitu-gitulah bukan kayak ini flyer motor di pinggir jalan terlalu rame yang datang bang datang-datang DP berapa nih bang? jadi jadinya harus mengundang mereka dan aku tuh gak kenal total undangan yang kata pacarku bang itu di angka 700 atau 800 orang wih banyak banget orang ya? katanya mau show stand up makanya gitu bang biar soul out ya? biar soul out gitu kalau mau tulis nanti flyer pernikahan kau tulisannya soul out gitu kasih cap kasih cap terima kasih aku kan gak ku total lah jumlah keluarga ku iya 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 jumlah keluarga ku total-total gak sampe 50 cuma 48 lah yang berapa gitu harganya random total keluarga dia pun gak sampe 100 juga terus ini yang 600 lagi siapa? kenapa harus datang nikah kita? itu karena aku kemarin kan liat pernikahannya bene bener nah akan seperti itu juga nantinya? akan mbak karena dia akan terpisah dua tuh betul bagian perempuan sebelah sini betul eh yang cowok sebelah sini betul nah terus petata petiti lah petata petiti tuh raja parhatta namanya iya yang ketuanya tapi itu tuh emang dia lagi ngobrol atau emang lagi marah-marah? gak sempat kemarah ya? soalnya soalnya kemarin kita lagi makan kan berasa lagi di omelin oh iya makar kok banyak kali kirain gitu sebenernya itu lagi betul lagi betul tapi emang selalu meriah itu bener? iya bang iya pasti meriah meriah karena yang pesta itu sebenernya keluarganya bukan pengantinnya iya jadi itu yang bikin rame kali pesta patah itu iya 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 tapi persiapan udah full deh ya persiapan udah bang alhamdulillah prewet prewet udah prewet udah prewet udah cuman malu postingnya posting lah berapa kau malu? berapa umur kau emang? malu bang 29 iya kan berapa pas lah kok banggakan lah sebuah cinta sejati kau mulut anak stand up bang iya kau terima aja lah terima aja lah warnanya BSI nunjuk bulan begini enggak gak ada nunjuk awan itu larangan pertamaku gak ada nunjuk awan udah nunjuk bulan diketawain kita nunjuk air aja ada air air merasaan barang bapak gua nikah lagi ada nunjuk awan kok gak ada parang tuntun juga beda beda itu mah terus terus kalau drama-drama menikah ada gak? ada drama menikah tuh kau langsung disetujui? kalau itu langsung nih bang langsung langsung yakin dia untungnya pukul nih bang gak karena itu terus aku tuh untungnya orang tuanya tau kerjaan stand up ini ada memang kerjaan gitu soalnya diakui sama keluarganya iya bang yang lain tuh gak tau kayak keluarga aku banyak stand up tuh apa itu? iya dari mana wangnya katanya gak tau aku juga gak tau menjelaskannya makanya aku bikin show ada yang beli tiket ada yang beli tiket orang melawak gitu ada ada terus kalo stand up di kantor-kantor orang gitu iya iya melawak kok di kantor orang gitu bang susah ngejelasinnya untungnya keluarganya langsung iya tapi ada satu ada sih bapaknya pernah ini mohon maaf sayangnya bapaknya bilang bagus ya udah masuk youtube gitu masuk youtube sih padahal kan youtube gue sendiri kerennya benar udah masuk youtube padahal youtube gue sendiri youtube sendiri instagram juga ong yah gitu dia kalo berantem kalo berantemnya berantem berantem ada? ada lah bang sebelum nikah nih ada gak? banyak kali bang kadang ada momen dia ngerasa ngurus nikahnya sendiri aku gak bantu oh merasa kok tidak support iya kok serius gak nih mau menikah? betul iya iya maksud kok kok bisa merasa gitu kan padahal support enggak juga hahaha katakur juga haha support nah cuma bingung-bingung aja bang apa yang harus diurus-urus gitu perintilanya ya mager ya masalah pencatatan sipil segala macam itu lo gak tau kan Cukup Oke oke, langsung fakta mas Ini adalah fakta yang disukai sama Bu Narmanalo Siap Pras? Siap Siap, oke Fakta ini adalah Dari sumber terpercaya Pras Bu Narmanalo nih benci Benci kali Benci kali sama komik pekan baru Karena meminjam-minjam uang kepada komika senior Komika nasional Pras Benci kali dia, benci banyak sebentar, kau bilang dia benci sama komik pekanbaru berarti banyak dong? ada satu, satu orang atau berapa? satu orang ternyata dibahas lagi dipandeka kemarin sudah dibahas ini mau disikat yaudah pertanyaannya aja langsung emang kau berapa di pinjam rip? emang kau berapa di pinjam rip? ada nih dua ratus oh duara seulig bu? duara seulig bu gatau apapunnya harus Eh mas Sarif gini ada nih mas gini eh aku juga deh semua orang oh berarti semua orang ya banyak yang kena iya sebenernya ini segmented ya temen temen youtube ya buat temen temen youtube ada beberapa ada salah satu oknum dari komunitas di pekan baru ternyata punya masalah dengan dirinya sendiri dan jadinya bonar yang tidak enakan betul ke komikan nasional lainnya karena dari pekan baru betul bang dan ketemu langsung sama komiknya gitu kayak sama abang sama mas harif gitu iya 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 lebih kesana nah tapi ada fakta juga rief yang lebih anjing lagi menurutku jadi ketika orang itu ada permasalahan hidup aku niat membantu iya iya dong karena ai juga kasian kan aku bantu nah nomornya tidak ada aku mintalah sama bonar nah bonar udah tau lah kalau udah dengan orang itu pasti ada masalah perhutangan tetap dikasih nomornya jadi dia tidak bilang bang hati-hati sama nani tidak langsung cepat dikirimnya dikasihnya ini bang nomornya bang gas langsung chat bang kata dia alasan fasnya apa? orang tua orang tuanya katanya nafasnya tinggal setengah aku baru meninggal pula ibuku kan ya itu jadi kasihan aku kasihan lah aku ku kasih duit ku kirimkan duit alhamdulillah alhamdulillah enggak jadi apa TKO bapaknya kan iya ku masih sehat alhamdulillah kan berkat apa berkat judi lah jadi aku sengaja bang enggak ngasih tabung pras karena kalau cuman aku nih gak berani marahin dia karena hitungannya senior iya ah udahlah bang pras mah rugi-rugi 2 juta masih banyak uangnya aku pikir gitu yang penting ada packingan nih di belakang gitu ada diraja luk pras berapa? ada lah ada berarti kalau aku segitu berarti tadi kan yang disebut dia mengira perkanamenku segitu sorry cu berarti dia ngira segitu ya cu dia enggak tau padahal mobil Arim Alvian padahal di samping kita lho kasih tau ngapain-ngapain sekarang makin hijem bang Mazda CX bro masih bisa dikasih ayo 2 juta udah bisa sorry sorry ya lebih dari 200 ribu Arif tuh bisa ngasih sebenernya bisa lah jangan ngeremehin Arif betul sekarang kirimin lagi cu membuktikan aja ya iya susah banget dia karena dia bawa orang tua yatim dia tuh kan terenyut betul tapi bagus juga nih buat teman-teman yang nonton nih jangan jangan kecanduan judi judi online judi tuh kecoh ya bahaya, begitu jadinya judi tuh pasangannya udah pasti pinjol atau pinjaman gitu iya berbohong betul sudah begitu semuanya akan dihalalkan semua cara hati-hati teman gua selalu gua bilang judi lebih bahaya daripada narkoba bro betul lu kecanduannya iyalah iya narkoba tuh ada rehab judi gak ada gak ada gak ada obatnya gak ada obatnya judi nanggi terus sumpah aku terakhir main judi tuh main parlay bang main parlay aku terakhir kok main juga dulu dan hanya nyoba bang dan jira ada ketagihan sedikit sedikit sempat tapi berhenti waktu final Liga Champions tahun berapa? waktu Barcelona lawan Inter Milan 2000 berapa tuh ah mana final itu? final lah bang eh semifinal itu ya semifinal Barcelona Inter Milan betul Barcelona kan jago saat itu bang iya 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 pasang tuh main 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 tinggal nunggu Barcelona menang 1-0 aja dapet 2 juta kok dapet lah 2 juta harusnya harusnya main 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 kalah kan Barcelona 1-0 ah itu benci kan aku sama Messi iya 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 gara kau hilang 100 ribu 100 ribu? masanya kan banyak pak oh iya 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 eh satu lagi yang buat judi Arif juga hati hati dia emang suka nih anak tuh judi enggak kan judi juga wah kok Mika hidup dari judi hidup dari judi hidup dari judi orang duit orang yang dikasih ke aku hidup dari judi ini adalah obat judi adalah miskin iya baru jerak gitu emang tapi alasan temanku ada temanku bang judi kuat kali ya alasan temanku berjudi itu dia bilang gini ini suka kali sujawan dia abang tau bang aku merantau aja udah berjudi nih banget jadi sekarang aja berjudi total kan betul sih mindset anjing udah pasti gak udah pasti gak sukses gue tau gak tapi ininya betul tapi beda bener ini kan kehidupan kan kita bertumbuh berkembang belajar ada efek baiknya apalagi judi-judi online eh arif kesel aku udah 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 lah berjudi stop lah berjudi tuh kalian apa betul ini kalian kocok banget tanggalan tuh daripada kepikiran judi kocok langsung betul jangan jangan aku karena sejak mau nikah udah udah gak ada lagi bang aneh-aneh udah gak iya 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 itulah bonar hari ini teman-temannya senang sekali bersama bonar terima kasih dimana show nya akan berlangsung tanggal 4 November betul bang 4 November di Nyai Agung di Agung Kedul dimana emang gak susah bilang ini Agung Serang Building infonya cek aja di bonarmanalu.pro nah lengkap infonya diserang lengkapnya disitu ya oke ini berapa kali show tuh sekali aja sekali aja bang cuman tadinya mau bikin malam berarti ya malam tadinya mau bikin pekan baru Jakarta cuman pekan baru ntar dulu ajalah gitu jangkarta aja dulu ada opener opener siapa opener nya itu Irvan El Syami ya ingat gak bang oh tau siapa tuh si ada si ada si si ada si tau lah tau lah aku suci semua lu kan iya aman kan bercanda 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 aku aja kenal sama ini odi ya teman jadok aa topo opener nya Abdul betul yang pecah sekali iya besok tuh siapa namanya apa Irvan Irvan El Syami terus kemudian satu lagi Rizky Teguh Rizky Teguh Rizky Teguh Rizky Teguh openernya ya oke teman-teman jangan lupa beli tiketnya dan saksikan show epic comeback dari Bonar Manalu teman-teman terima kasih luar biasa sampai bertemu lagi di kejar setoran selanjutnya jangan lupa komen siapa lagi yang mau kita undang dan jangan lupa subscribe like dan share terima kasih sampai bertemu Assalamualaikum kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawas semoga delamu mendapatkan tuahnya Rizky Teguh Rizky Teguh Rizky Teguh Rizky Teguh